Siapkan anggaran alokasi khusus, Pemkap Toraja Utara masih kesulitan mendapatkan alat pelindung diri untuk penanganan virus Corona Sehingga pemerintah daerah Toraja Utara melalui Bupati meminta pemerintah pusat menyediakan APD agar Satgas yang bertugas dalam penanganan virus Corona dapat dibelikan alat pelindung diri Kalatiku yang dikonfirmasi mengatakan saat ini Pemkap Toraja Utara siap anggaran namun kesulitan mendapatkan alat pelindung diri karena tak ada dijual di pasaran Menurutnya saat ini untuk mendapatkan masker saja sangat sulit sehingga pihaknya berharap masker yang diproduksi oleh pengusaha lokal dapat digunakan sambil menunggu stok barang APD ada di pasaran Itu dana alokasi khusus itu ada yang dihentikan, ada yang dapat dialihkan untuk penanganan virus Corona ini Dan itu sudah terpola dengan bagus dan kita sudah masyarakatkan di setiap SKPD kepada setiap kecamat dan juga kenderaan dan juga lembang untuk melakukan penanganan-penanganan ini Jadi kita di Toraja Utara ini soal langgaran tidaklah masalah Yang persoalan bagi kita itu kadang-kadang adalah kita mau beli alat pelindung diri itu dimana Kadang-kadang kita sudah minta ke Jakarta dan karena itu beberapa kirukunan dari Jakarta tadi sudah menghubungi kirukunan keluarga dari Toraja Utara ini Saya bilang waduh Bapak puji Tuhan kalau ada apa panggilan seperti itu untuk mengirim Mengirim ya Ketua KKSB tadi itu sudah memberitahu saya antara lain mengatakan bahwa kami sedang mengorganisasikan diri untuk melakukan pengadaan atau pembelian daripada alat pelindung diri ini Dan itu sangat kita butuhkan ini aja masker ini itu susah sekali kita dapat masker ini dan karena itu sambil kita menugaskan beberapa kelompok-kelompok jahit untuk menjahit langsung Tapi kan tidak akan seoptimal kalau yang dibeli dari pabrik-pabrik itu nah itu semua akan kita lakukan Jadi dengan dukungan dana yang relatif cukup sekarang ini itu kita bisa kuat Cuma kami berharap bahwa pengadaannya oleh pemerintah pusat untuk ditaruh di setiap provinsi dan kami datang membelinya itu yang selalu merupakan harapan kami Baru-baru saya bilang ke Pak Gubernur kami Toraja Utara siap untuk membeli APD-APD itu alat pelindung diri itu Cuma kalau boleh itu disiapkan di Makassar dan kami membelinya di sana Sehingga dengan demikian dapat dimanfaatkan di Kabupaten ini di Toraja Utara